Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati Tuhan Yesus Sedara mari kita buka kitab kejadian pasalnya yang ke 35 Pada ayatnya yang pertama Allah berfirman kepada Yaakub Bersiaplah kembali ke Betel Tinggallah disitu dan buatlah disitu mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esau kakakmu Sedara Allah berfirman kepada Yaakub kembali ke Betel Firman ini datang setelah Yaakub mengalami peristiwa yang tidak mengenakan di Sikam Kalau sudah baca di kejadian pasal 34 Dimana Dina anaknya Yaakub Anak satu-satunya wanita diperkosa oleh orang Sikam Jadi anak Yaakub namanya Dina Ini anak wanita satu-satunya diperkosa oleh orang Sikam Hal ini membuat saudara-satunya tidak terima Kemudian saudara-satunya menyerang dan membunuh semua laki-laki Sikam Bagi Yaakub ini merupakan suatu aib dalam keluarganya Saudara Jika kita mengalami suatu peristiwa yang tidak seharusnya kita alami Seperti hari-hari ini Kita harus koreksi diri Mungkin kita sudah tinggalkan Betel kita Dan Tuhan berkata saat ini Seperti juga dia berkata kepada Yaakub Kembali ke Betel Nah ada apa di Betel? Kalau saudara baca kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 22 tentang Betel Di sana di ayatnya yang ke-12 Ada tangga ke surga Maka bermimpilah Yaakub di bumi Ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Saudara di Betel Yaakub melihat sebuah tangga yang menuju ke surga Tangga itu sampai ke tahta Allah Dia juga melihat malaikat Allah naik turun Dan Allah hadir di sampingnya Apa artinya ini saudara? Hal ini berbicara tentang kehidupan doa Ketika kita berdoa Kita sedang mendirikan tangga sampai ke tahta kasih karunia Allah Dan Kita sedang mendirikan tangga Kita sedang membangun tangga Dimana melalui tangga itu Permohonan kita naik ke atas Dan dari atas turun kasih karunia Allah Allah sedang mengingatkan Yaakub Allah mau Yaakub kembali ke kehidupan doa Kepada persekutuan pribadi dengan Allah Meskipun saat itu Yaakub sudah kaya raya Tetapi Allah menginginkan dia kembali ke Betel Jadi Siapapun kita Dan seperapa besar kekayaan kita Allah tidak melihat semuanya itu saudara Yang Allah lihat adalah Persekutuan kita dengan dia Masih adakah tangga itu? Apakah tangga itu sudah patah Atau bahkan sudah ambruk? Sebab itu Mari kita kembali ke Betel Kita kembali kepada kehidupan Persekutuan yang intim dengan Tuhan Melalui doa Inilah waktu saat yang tepat Dimana kita semua sedang berdiam di rumah Mari kita dirikan tangga Bangun kembali mesbah doa Dan kembali kepada persekutuan yang indah Dengan Tuhan Maka kasih karunia Allah Akan turun ke atas kita semua Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami akan terus membangun Persekutuan yang intim dengan Tuhan Supaya kasih karunia Allah Akan senantiasa Kami alami dalam hidup ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!